Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku disini akan presentasi DSTPA 3 Yang berdiamakan Bangunan Arbeco Yang saya pilih Adalah bangunan yang bernama American Radiator Building Mengertian Kedungan Radiator Amerika Atau juga dikenal sebagai gedung standar Amerika Adalah gedung penyakar langit Awal di 40 West 40th Street Tepat di selatan Green Park Di lingkungan Whitton Manhattan Di New York City Ini direncanakan oleh Raymond Hurt Dan Andrew Feilhoff Dalam goya gothic dan art deco Untuk perusahaan Radiator Amerika Bagian asli dari American Radiator Building Menara 23 lantai Tinggi 338 kaki Atau 103 meter Selesai dibangun pada tahun 1924 Sepuluh lampiran lima lantai Di sebelah barat Menara asli Dibangun dari tahun 1936 Hingga 1937 Membuat atau berdesain Raymond Matherhood Akhir pada 29 Maret 1881 Meninggal 14 Agustus 1934 Adalah seorang karakter Amerika Yang berjalan dalam Gaya negotik dan art deco Dia terkenal karena desainnya Dari Tribune Tower American Radiator Building Dan Rockefeller Center Melalui karir yang singkat Namun sangat sukses Hurt memberikan pengaruh besar Pada struktur abad ke-20 Yang kedua adalah Jack Chris Andre Fulhoff Lahir pada 27 September 1879 Meninggal 20 Juni 1945 Adalah seorang asli kelawanan krisis Yang aktif di Amerika Serikat Dari tahun 1904 Hingga 1945 Lokasi dan spesifikasi Dungu kardiator Amerika Berada di 40 West 40 T Street Di lingkungan Midtown Manhattan Di New York City Bagian asli bangun Menempati sepedang tanah Persegi panjang Dengan bagian depan 77 kaki Atau 23 meter Sepanjang 40 T Street Kedalaman 98 kaki Atau 30 meter Dan luas 7604 kaki Persegi Atau 764 kaki Mata Persegi Struktur bangunan Dan fungsi Struktur aslinya Terdiri dari Menara 18 lantai Di atas Dasar 5 lantai Sedangkan Pavilion Barat Hingga naik 5 lantai Faset Gedung kardiator Amerika Sebagian besar Dibuat dari Bata hitam Dekorasi Teruang mas Dinggunakan Pada bagian belakang Dan puncak bangunan Hood Bermasuk agar Struktur aslinya Menjadi Polaris Yang sendiri-sendiri Yang mengharuskan Bangunan untuk Diatur kembali Dari keris tanah Dan mengurangi Jumlah maksimum Ruang yang tersedia Dalam ruang Bawah tanah Lantai pertama Dan kedua Pada awalnya Sebagai ruang Pamer Dan lantai atas Berbusi Sebagai ruang kantor Ini lampiran Floor pan Bisa kita lihat Ini lampiran Pasat Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!